Kantor DPD Gerindra Bali kedatangan puluhan tamu dari Ayasan Semeton Pulasari Batan Celagi Denpasar, Jumat, 11 Oktober 2024. Kehadiran rombongan yang dipimpin IGD Arjana itu bertujuan mendalami visi misi yang ditawarkan paket calon wali kota Wakil Wali Kota Denpasar Gede Ngurah Ambara Putra Inengah Yasa Adi Susanto. Mereka mengaku tertarik terhadap visi misi paket abdi, khususnya di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, dan kesehatan. Anggota Yayasan Semeton Pulasari Batan Celagi menginginkan layanan pendidikan yang lebih mudah, terutama di tingkat SD dan SMP. Ia menilai, program yang ditawarkan paket abdi ini mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan merupakan program yang memang dibutuhkan masyarakat saat ini. Apalagi, kata Gede Arjana, untuk lapangan pekerjaan Nengah Yasa Adi Susanto telah berkiprah lama di kapal pesiar dan merupakan seorang pekerja keras. Sehingga diharapkan mampu memerangkatkan banyak masyarakat yang ingin bekerja menjadi pekerja migran Indonesia, atau mampu menjembatani masyarakat melalui pendidikan LPK, atau pelatihan-pelatihan sebagai syarat bisa menjadi PMI. Kita juga ingin perubahan, minimal, karena apa yang sekarang kita lihat masih begitu-begitu saja. Kedepan kita ingin ada perubahan dari orang yang berbeda. Karena kalau kita lihat juga selama ini tidak ada kemajuan. Ya, mudah-mudahan dari paslon, dari Pak Ambara dan Pak Adi bisa lebih maju dan komunikasi dengan masyarakat itu lebih utama. Apa yang menjadi kebutuhan utama daripada masyarakat Denpasar bisa terakomodasi. Itu harapan kami. Calon Wakil Wali Kota Denpasar I Nengah Adi Santoso menyampaikan, paket abdi akan fokus pada tiga sektor yakni, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Sebab tiga sektor itu yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Sesuai peraturan perundang-undangan minimal anggaran untuk biaya pendidikan 20% dari APBD. Dan layanan kesehatan juga akan digratiskan. Kita jangan terlalu muluk-buluk. Fokus kita terhadap pendidikan, kemudian kesehatan, lapangan pekerjaan. Jadi tiga isu penting ini yang dibutuhkan oleh masyarakat saya. Bagaimana mereka bisa mengakses layanan pendidikan secara gratis. Terus kalau kami dikotakan, tanggungan kami adalah dari mungkin PAUD, SD, sampai SMP. Tidak ada dipotomi nanti antara sekolah negeri dan swasta. Ya pasti berlomba-lomba mereka ingin menyembahkan hanya sekolah negeri. Karena sekolah negeri itu dibiaya oleh negara. Sedangkan swasta tidak. Terus bagaimana swasta ini? Tidak cukup mereka yang diberikan misalnya Rp1,5 juta subsidi. Tidak cukup itu selama tiga tahun. Sehingga kami akan menggratiskan biaya pendidikan tersebut dari mulai TK, SD, sampai SMP.